jadi ini bisa kita lihat ya sobat ini ada tembok kurang lebih tingginya hanya satu meter dan itu terlihat retak besar ya sahabat bukan lagi tembus tapi jebol bisa kita lihat ini dindingnya hanya rendah kurang lebih hanya satu meter itu bisa retak seperti itu apalagi dinding yang tinggi jadi sudah wajar nah ini di suatu perumahan ya sobat jadi dindingnya ini hanya retak fenomenanya hanya di bagian depan saja bisa kita lihat yang bagian ujung juga semua rumahnya terkena tapi di bagian dalam rumahnya itu tidak ada retak sama sekali hanya di bagian depan saja ini di sebuah perumahan di kota saya langsung saja kita perbaiki kita bubuk dulu ya sobat kita jempolkan dahulu selamat menikmati jadi untuk versi saya ini saya yang bagian retaknya saya buang karena itu bagian bata yang udah retaknya itu sudah rapuh ya sobat bisa kita lihat itu di atasnya hanya kecil tapi yang bawahnya itu batu batanya sudah kropos jadi dibuang saja tidak ada gunanya lagi nanti kita akan bor lalu kita jahit kita akan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biaya yang baru lagi tentunya membeli batu bata pasir semennya lebih banyak ketimbang kita jahit seperti ini untuk biaya materialnya lebih hemat dan ada pun menurut ini menurut prediksi saja itu misalkan suatu dinding itu retak besar atau retak halus itu sudah pasti fondasinya turun ya sobat jadi kita jangan memandang dahulu temboknya tinggi ataupun pendek seperti ini bisa jadi ini fondasi depannya dangkal sekali atau cuma satu jengkal bisa jadi jadi pelajarannya yang bisa kita petik di saat membuat fondasi tembok seperti ini buatlah fondasi yang sedikit dalam minimal 50 cm atasnya itu 25 cm dan bawahnya bikin agak sedikit lebar 50 cm apalagi di tanah timbunan karena perumahan ini dulu banyak sekali timbunan tanahnya bisa jadi fondasinya sangat dangkal sekali bisa jadi turun menyebabkan temboknya retak seperti ini terima kasih telah menonton selamat menikmati dan seperti inilah tampilan pembesian untuk menjahit tembok yang retak seperti ini jadi sebelum dipelester itu kita siram dulu dan untuk penyemainannya itu berguyur ya sobat bisa kita lihat seperti ini kita lempar-lempar saja dulu guyur jangan langsung nanti tunggu sedikit mengering barulah kita plaster dan terkembali dengan dinding lamanya nah jadi setelah kita plaster itu keesokan harinya mesti diplamir lagi sobat di saat plasterannya sudah kering baru bisa diplamir setengah hari baru bisa diamplas dan dicet kembali jadi tidak langsung bisa satu hari jadi harus dipahami dulu dan setelah pelamirannya mengering barulah kita amplas lalu kita cet kembali agar temboknya kembali seperti semula jadi semoga bermanfaat